Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abang po ncang cingnya babeh dimane aja berada pencinta sohibul hikayat Bale bang jiih Kembali lagi bang munir disini bawain sohibul hikayat di bulan suci Ramadan ini Dengan cerita-cerita para waliullah Semoga dengan cerita ini membawakan ketenangan dan ketentraman dalam hati kita Baiklah abang po ncang cingnya babeh Kita mulai sohibul hikayat Ramadan kita di hari yang ketiga ini Dengan membawakan hikayat daripada seorang supi Yang luar biasa bernama Ahmad bin Mahdi Yuk kita mulai sohibul hikayat kita Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrobbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrofil ambiai wal mursalin Wa ala habibina wasatina wa maulana muhammadin amma ba'du Abang po sah dan diceritakan dalam sohibul hikayat Hiduplah seorang supi nyengkaya nyengtajir kalau keti orang kita Tapi ketajirannya itu abang po dia selalu berikan hatinya di jalan Allah Kehidupan pandangnya dengan hatinya dia selalu ngeberikan kepada orang-orang yang ngebutuhin Sahadan diceritakan dalam sohibul hikayat ketika itu Ahmad bin Mahdi Kedatengan seorang tamu perempuan dan memberi salam Assalamualaikum warahmatullahi ya saya Ahmad bin Mahdi Kenalin ayah perempuan yang bukan dari kalangan bangsawan Kalangan sederhana yang hidupnya susah Saya sekarang lagi dapet musibah Tuhan Lantas Ahmad bin Mahdi bertanya kepada itu perempuan Wahai saudari Ape nyeng membuat enteng rase dapet musibah Kenapa, kenapa Lantas itu perempuan ngejawab Ame Tuhan Ahmad bin Mahdi Begini Tuhan Ayah ini lagi dapet musibah Ane hamil Nah Ane udah ngomong Ame orang sekampung Kalau babenye dari ini anak Itu Tuhan Guru Jadi ayah dateng kesini Mau minta sama Tuhan Guru Atas namanya kuase Tutuplah Aib saya ini Semoga Allah akan memberikan keberkahan kepada Tuhan Guru Sahadan diceritakan dalam Sohibul Hikayat Dan pada saat selesai Untuk perempuan ngomong Ahmad bin Mahdi Langsung terdiam Dan diceritakan dalam Sohibul Hikayat Beberapa minggu kemudian Dan perempuan itu ngelahirin di rumahnya Saya Ahmad Maka ketika itu perempuan ngelahirin di rumah saya Ahmad Berdatanganlah semua orang kampung Untuk mengucapin selamat Tuhan Guru Selamat ya Cing Selamat ya Atas Cocang Bang Babe Selamat ya Atas kelahiran anaknya Ucapan-ucapan itu ngelahir dan berdatangan Ketika anak Itu lahir Di rumah Daripada Saya Ahmad Nyengkaga Lupe juga Di situ ada Imam Kampung Datang Ke ruminya Saya Ahmad Untuk mengucapin selamat Kepada saya Ahmad Nah Bang Pok Cangcingnya Bape Kalau orang Kena getahnya Nangkanya Orang yang makan Biasanya bete Luar biasa Sumpah Eh Tapi ini luar biasanya Saya Ahmad bin Mahdi Ketika orang pada datang Ngucapin selamat Kagak kelihatan Muka butuhnya Ceria Aja Tulus Aja Apa Membalas Ucapan Daripada Itu orang Kampung Yang pada Ngucapin selamat Sadar diceritakan Dalam Sohibul Hikayat Pada saat itu Imam Kampung Datang juga Buat Ngucapin selamat Dan Pas banget Pada saat itu Saya Ahmad Langsung Manggil Dan ngomong Amin Imam Kampung Ya Imam Sekalian aja Saya pengen ngomong Sama Imam Hari ini Saya cerai Saya bercerai Dengan dia Dan Untuk Biaya Kedepannya Saya yang Nanggung Jadi Pada hari itu Diceraikan Dan Dipulangin Ke rumah Orang tuanya Dititipkan Bekel Biaya Kepada Imam Kampung Sadar Diceritakan Dalam Sohibul Hikayat Bulan Berganti Bulan Tahun Berganti Tahun Kagak Pernah Yang namanya Biaya Kehidupan Daripada Itu Perempuan Dan Anak Yang udah Dilahirin Itu Terlambat Satu Haripun Selalu Pas Dititipin Kepada Imam Dan Imam Nyuge Nganterin Hari Hari itu Juga Kagak Pernah Dilambat Lambatin Sadar Dalam Sohibul Hikayat Satu Hari Selesai Solat Subuh Imam Ahmad Saya Ahmad Bin Mahdi Ini Datang Ke rumah Imam Kampung Nyerahin Itu Dua Dinar Yang Setiap Bulan Dikasih Lantas Itu Imam Kampung Berangkat Untuh hari Juga Rada Siangan Ke Rumainya Itu Perempuan Yang lagi Yang Hidup Di Rumai Orang Tuhanya Kerotak 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 Radeng Ngebut Ini Mama Kampung Untuk Kerumai Orang Itu Naik Kuda Kerotak 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 Nyampelah Di Ikat Loh itu Kuda Langsung Masuk Kedalam Ngucapin Salam Assalamualaikum Dari Dalam Kedengaran Suara Seorang Perempuan Siapa Ye Saya Imam Kampung Sebelah Oh Iya Pak Bentar Pak Saya Pak Kerotak Dulu Maka Duduk Imam Kampung Di Teras Rumah Sambil Megang Megang Itu Amplep Lantas Keluarlah Seorang Wanita Setengah Bayak Eh Tuan Guru Eh Ibu Anaknya Ada Bu Ada Ada Bentar Maka Keluarlah Ibu Dan Satu Orang Perempuan Yang Biasa Menerima Uang Dua Dinar Daripada Imam Ahmad Sadan Diceritakan Dalam Sohibul Hikayat Pada Hari Itu Yang Datang Cuma Yang Keluar Cuma Berdua Biasenya Anaknya Juga Keluar Eh Untuk Salim Ami Imam Kampung Lantas Imam Kampung Berbicara Kepada Orang Tua Dan Anak Tersebut Menceritakan Bahwa Dia Mengantarkan Uang Titipan Daripada Imam Ahmad Dengan Tetesan Dan Linangan Air Mata Si Perempuan Itu Menjawab Kepada Imam Kampung Ya Imam Tolong Sampaikan Kepada Si Ahmad Bahwa Anak Tersebut Meninggal Beberapa Hari Yang Lalu Sadan Dalam Sohibul Hikayat Setelah Menerima Kabar Kematian Daripada Anak Tersebut Imam Kampung Tetap Menyerahin Uang Yang Dititipkan Oleh Si Ahmad Kepada Itu Perempuan Dan Lantas Pamit Pulang Maka Kabar Tersebut Tersiar Di Kampung Dan Seluruh Orang Kampung Pada Berdatangan Ke rumah Se Ahmad Untuk Ngucapin Bela Sungkawa Se Ahmad Yang Pada Saat Itu Udah Nerima Berita Daripada Imam Kampung Ngerasa Sedih Atas Meninggalnya Anak Tersebut Sadan Diceritakan Dalam Sohibul Hikayat Sebulan Setelah Kejadian Tersebut Itu Perempuan Datang Lagi Ke rumah Se Ahmad Tok 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ngarlah Suara Langkah Perempuan Masuk Ke Pelataran Rumah Se Ahmad Dan Berbicara Kepada Se Ahmad Ya Se Ahmad Almahdi Orang Yang Kaya Raya Dan Darmawan Izinkan Izinkan Saya Kembali Berbicara Kepada Tuhan Ade Apa Neng Lo datang Lagi Kesini Kenapa 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 Kata Se Ahmad Duduk Silahkan Duduk Se Ahmad Ani Datang Kesini Mau Ngucapin Terima Kasih Atas Jasa Se Ahmad Telah Menutupi Aib Saya Itu Yang Pertama Yang Kedua Terima Kasih Tiap Bulan Saya Dikirimin Uang Dua Dinar Yang Merupakan Uang Yang Besar Buat Saya Tapi Alhamdulillah Se Ahmad Ini Uang Dua Dinar Tiap Bulan Saya Terima Tidak Pernah Saya Pakai Karena Alhamdulillah Buat Anak Dan Kehidupan Saya Ada Saya Dapat Rezeki Dari Kerjaan Saya Maka Saya Kesini Berniat Untuk Menyerahkan Kantong Ini Yang Berisi Uang Dua Dinar Yang Tiap Bulan Tuhan Kirimkan Kepada Saya Untuk Saya Kembalikan Sadan Diceritakan Dalam Sohibul Hikayat Maka Dijawab Oleh Seh Ahmad Dengan Ringan Neng Gue Ngasih Duit Itu Bukan Semate-mate Karena Apa Karena Kecintaan Gue Amat Untuk Anak Kecil Satu Kedua Gue Ngucapin Terima kasih Ame Lo Atas Kesabaran Lo Ngurus Untuk Anak Jadi Mohon Lo Terima Aja Ini Uang Ini Kalau Lo Mau Balikkan Ke Gue Gue Tolak Jadi Gue Harap Lo Mau Nerima Uang Ini Buat Keperluan Lo Besok Besok Begitulah Jawaban Daripada Syek Ahmad Bin Mahdi Ketika Ini Perempuan Ngebalikin Duit Yang Tiap Bulan Dikirim Oleh Syek Ahmad Abang Puan Cancingnya Babe Kebayang Bagaimana Perasaan Itu Perempuan Ngelihat Sempurna Nyedar Ahlak Daripada Syek Ahmad Bin Mahdi Tampe Terasa Dia Pamit Dengan Mengucurkan Air Mata Takjub Dan Air Mataharu Abang Po Ncang Cing Nya Babe Demikianlah Cerita Sohibul Hikayat Kita Kali Ini Semoga Ini Cerita Sohibul Hikayat Seorang Wali Bisa Jadi Pelajaran Buat Kita Semua Dan Menjadikan Jiwa Dan Pikiran Kita Menjadi Sejuk Karena Ada Seorang Ulama Mengatakan Tidak 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 Hikayat Selanjutnya Di Video Berikutnya Ani Undur Duri Wabilah Taufiq Wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Marhaban Marhaban Sahur Ramdan Marhaban Sahra Siyami